Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar, sahabat otomotif, sahabat youtube dimanapun berada sahabat semoga sahabat diberikan kesehatan selalu kerancaran riski kemudian dimudahkan segala urusannya amin oke video kali ini papi mau checklist harga-harga spare part original ini khususnya counter video kali ini papi mau bongkar mesin ya teman-teman tetapi papi mau checklist dulu barangnya, kelengkapannya mobilnya kita mau standarin lagi kita mau standarin lagi dengan apa dengan barang-barang original ya kira-kira habis berapakah nanti kita checklist untuk harga barangnya oke sebelum lanjut ke videonya teman-teman yang baru gabung mohon dukung channelnya papi kembar dengan cara like, subscribe, share dan kemudian tinggalkan kesan positif ya ini lagi proses dipretelin ya biar nanti kita turunin semua mesin sama perseneleng ya ini bos imam yang lagi mantau nih teman-teman ya jadi prosesnya masih agak lama turunnya oke nanti coba kita checklist untuk bagian spare part original ini proses penurunan dexel ya lagi proses oke nanti kita lanjut untuk checklist spare part original untuk pembongkaran mesin counter 125 super speed oke sip oke teman-teman kita lanjut untuk checklist spare part counter ya pada saat kita bongkar mesin full total bongkar kemudian dia STD ya jadi apa aja sih barang-barang yang kita gunakan disini terus berapa harganya untuk barang-barang spare part original ya oke disini kita lihat ada packing set ya ini khusus perpak set packing set terdiri dari tutup broker kemudian bagian front case bagian ini teman-teman apa namanya oil cooler ya kemudian untuk o-ring-o-ring set nah dan perpak kenal pot intake dan lain-lain ya ini untuk packing set untuk harga packing set ini sendiri teman-teman ya ini harganya 1.064.000 ini untuk packing set ini harganya 1.060.000 teman-teman ya oke lanjut untuk spare part lainnya nah olive filter ini olive filter counter kalau harganya teman-teman ini mencapai 81.000 ya ini harganya 81.000 nah untuk harga metal trust bearing atau std ini metal ini trust bearing oke disini kita cek untuk bagian metal ya metal std itu harganya 168.000 ya untuk metal trust metal trust itu metal bulan teman-teman ya yang ini ini metal bulan harganya 168.000 kemudian bearing counter std nah ini metal jalan ya kalau dibilang ini metal jalan ini harganya 224.000 teman-teman ya jadi ini sambil cek list juga jadi sambil lihat harganya juga kalau metal std itu 224.000 oke nah untuk bearing metal duduk ya atau disebut juga metal askrek metal duduk ini harganya 285.000 oke kemudian untuk perpak pixel pixel ya atau perpak gasket head ini harganya 266.000 ya asli counter 125 PS sama aja ya ini harganya 100 eh harganya 266.000 oil seal crankshaft ya ini oil seal crankshaft bagian belakang kita buka dulu nah ini oil seal crankshaft belakang ya seperti ini dia bentuknya ini harganya oil seal crankshaft RR ini harganya 284.000 ambil 300.000 ya 284.000 oke oke kemudian disini ada seal clap ada 8 biji ya seal clap atau seal palep ini harganya semua itu harganya per biji itu 50.000 jadi kalau kali 5 itu 8 eh kali 5 ya 400.000 ya ini seal clap nya 400.000 satu set kemudian ini ada oil seal ya ini oil seal bagian depan oil seal askrek bagian depan ini ini harganya 167.000 ya 167.000 ini bagian seal askrek bagian depan itu 167.000 oke kemudian disini ada pilot bearing ya atau disebut juga center bearing transmisi yang bagian depan yang berada di flywheel ini harganya 65.000 oke disini ada engine oil ini engine oil ya atau oli mesin kita gunakan yang 15 asper 15 web 15 web 40 ya 15 web 40 ini harganya 277 1 galon ya 277 1 galon jadi kalau 2 sekitaran 500 554 nah jadi 10 liter itu 554 oke kemudian yang ini ini panbel teman-teman ya ini kalau barang aslinya harganya sekitar 43.000 ya sekitar 43.000 itu sudah satu set ya 43.000 43.000 sudah satu set kemudian disini ada lagi yang namanya ada piston kit ya piston kit jadi kalau piston kit ini sudah lengkap ya ada piston ada pin piston kemudian ada ring piston kemudian ada bos bos piston atau bos stang seher ya busingnya ini seperti ini dia teman-teman nah ini ada bos yang berada pada stang sehernya ya ini yang ada pada stang sehernya nanti kalau misalnya rusak kita ganti ya seperti itu teman-teman ya ini piston kit ada 4 piston kemudian 4 pin ada ring piston kemudian ada busing conrute ya ini untuk lock pistonnya ini lock pistonnya lock pin oke kemudian ada satu lagi oke harganya ya teman-teman ya harganya untuk piston kit 4D 34T ya itu harganya 4.100.000 ini 4.100.000 sudah satu set kayak gini kemudian untuk standar kita butuhkan liner kit ya liner kit untuk standar ini seperti ini teman-teman nah ini liner ya oke untuk liner kit ya ini harganya 182.000 ya ini untuk satu biji ya teman-teman ya ini harganya 182.000 jadi kalau kita kalikan 4 ini sekitar 728.000 ya 728.000 untuk liner kit nya aja nah jadi eh total ya jadi jadi total keseluruhan pada mobil 3 eh mobil kantor ini itu untuk pembongkaran mesin standar semua itu kira-kira habisnya sekitar 21 juta ya sekitar 21 juta ditambah lagi dengan perbaikan service injeksi ya sekitar 2 jutaan lah nanti kalau kita service itu jadi totalnya hampir 21 juta dengan jasa itu teman-teman ya oke ini gambarannya aja kita gunakan untuk menggunakan spare part original atau spare part asli oke itu saja yang dapat papi berikan informasikan semoga bermanfaat ya teman-teman ya jadi misalnya kita mau bongkar mobil kantor itu pendanaannya kurang lebih seperti itu khusus untuk spare part asli ya oke sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya jangan lupa di subscribe like share dan komen oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati